Kita ke kabar lainnya, Masjid Nabawi memang meninggalkan kesan mendalam bagi setiap jemaah. Keindahan dan kenyamanan masjid yang berada di Madinah Arab Saudi juga membuat jemaah betah beribadah. Berikut kita simak bersama liputan Yasin Idris dan juru kamera Azari Narutama dari Madinah Arab Saudi. Bagi Anda yang pernah datang ke Masjid Nabawi di Madinah Arab Saudi pasti ingin kembali lagi. Sebab apa di sini selain masjid yang sangat indah, juga sangat nyaman tentunya untuk beribadah. Nah pemirsa di sini kalau Anda tahu terdapat 250 tiang payung listrik yang bisa melindungi para peziara dari panasnya matahari di kota Madinah. Payung listrik ini lebarnya 25 meter dengan ketinggian 20 meter, ini bisa menahan panas sampai dengan lebih dari 40 derajat Celcius. Sehingga kita yang berada di bawah sini merasa nyaman untuk melakukan amalan ibadah dan juga membuat kita lebih khusus. Nah selain itu di tiangnya juga terdapat kipas angin yang juga ada airnya sehingga lebih membuat kita segar meskipun cuaca panas trik di sini. Ini di pelataran Masjid Nabawi juga bisa menampung lebih dari 400 ribu jemaah yang ingin beribadah, sementara di bagian dalamnya lebih dari 600 ribu. Sehingga total dengan luas sekitar hampir 10 hektare, ini bisa menampung 1 juta orang untuk melakukan amalan ibadah sekaligus. Kemudian kalau kita masuk ke bagian dalam pemirsa, di dalam juga interiornya sudah pasti dan tentu ini sangat menakjubkan. Selain di dalamnya yang sangat indah, kemudian arsiteknya yang begitu detail, kemudian yang begitu rapi, ditambah kemewahan dengan lampu-lampunya, pasti ini membuat Anda rindu akan Masjid Nabawi. Dan biasanya kita juga sering melihat Masjid Nabawi ini didokumentasikan dan berseliwuran di media-media sosial. Tentunya kita berharap bagi Anda pemirsa yang mempunyai keinginan untuk datang ke sini, disegerakan oleh Allah SWT. Hal indah lainnya apabila kita melihat dari luar Masjid Nabawi adalah menara-menaranya yang cukup menawan, kemudian ada satu menara yang berbeda kalau kita amati, yaitu menara yang berwarna hijau. Dan di menara ini, menurut cerita ini adalah bergaya Turki seperti itu, dikarenakan untuk mengingat masa kejayaan Turki pada saat itu. Fasilitas, kalau kita bicara fasilitas di sini sangat banyak sekali. Mulai dari air minum, dimanapun kita bisa menemukannya, baik itu air zam-zam ataupun air biasa. Selain itu juga untuk toilet, ini juga sangat membantu, baik itu disabilitas maupun kita yang masih sehat, dikarenakan menuju ke toilet pun meskipun turun dua lantai, semuanya sudah dipasilitasi dengan eskalator. Nah itu yang dapat kami kabarkan tentang keindahan Masjid Nabawi yang ada di Madinah Arab Saudi. Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Madinah Arab Saudi. Yashid Idris, Azharina Rotoma TV One, kabarkan.